Analis politik Rai Rangkuti menilai, wacana sistem pemilu kembali ke sistem proposional tertutup diprediksi dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Menurutnya, jika MK memilih sistem pemilu menjadi proposional tertutup, maka MK berjalan ke belakang seperti zaman Orde Baru. Kita pakai proposional tertutup, apa kira-kira alasan mereka datang ke TPS kalau mereka nggak begitu percaya pada partai politik? Hampir sulit itu dibayangkan, dan itu nanti keluarga si caleg-caleg itu saja. Keluarga caleg itu kalau ada 4, ya kali 2, kali 8, jadi proposional itu 2 orang akan jelas partisipasi akan turun karena kalaupun kita, bahkan ketika kita pakai daftar terbuka sekalipun, tingkat partisipasi kita sebetulnya nggak begitu tinggi kalau untuk pilek ya. Jadi sehingga orang datang ke TPS itu karena alasan milik Capres, tapi kalau di TPS surat suara untuk pileknya ada yang mereka langsung coklos juga untuk pilek itu. Kalau ini segeranya dipisahkan, di saat di mana publik begitu apatis ya, para kinerja partai politik, kalau kita kembali ke proposional tertutup, itu serta-merta menarik kita ke situasi tahun 60-an, 70-an, 80-an gitu. Yang ada itu publik jadi mobilisasi untuk datang ke TPS. Mobilisasi itu ada 2 cara. Pertama, pakai duit atau yang kedua pakai ancaman gitu. Seperti yang terjadi di zaman Orde Baru gitu.